Kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan terdapat di dalam Filipi 3 ayat 9. Kita tidak boleh menganggap bahwa orang Kristen Yahudi mengajarkan bahwa iman kepada Kristus itu tidak penting. Ya karena mereka semua percaya pada Yesus, mereka semua memiliki iman kepadanya. Namun perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka merasa iman itu saja tidak cukup. Itu harus dilengkapi dengan penurutan. Seakan penurutan kita menambahkan sesuatu kepada tindakan pembenaran itu. Mereka berpendapat pembenaran adalah oleh iman dan usaha. Cara Paulus yang berulang kali mempertentangkan iman di dalam Kristus dengan melakukan hukum Taurat menunjukkan perlawanannya yang keras terhadap pendekatan seperti itu. Iman dan hanyalah iman sajalah dasar pembenaran. Ya jadi bagaimana iman ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai iman, ya dikatakan di Alkitab kalau mempunyai iman hanya sebesar biji sesawi kita dapat memindahkan gunung. Ya ini bagaimana Yesus, ya dia memberikan suatu pelajaran yang sangat dalam terhadap kehidupan kita. Bagaimana kepercayaan kita kepada dia itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga di sini bagaimana orang-orang yang Paulus memberitakan kebenaran itu, ya bagaimana mereka ini masih penasaran dengan apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Jadi Paulus ini mengangkat bagaimana mengangkat pikiran setiap umat-umat Tuhan bagaimana iman, ya iman kepada Yesus itu sangat-sangat penting. Ya memang di dalam iman itu adanya penurutan, adanya kebenaran di dalam menjalani kehidupan kita setiap-setiap harinya. Demikian juga bagi Paulus, iman bukanlah hanya sebuah konsep-konsep abstrak itu tidak terpisahkan dengan Yesus. Ya jadi bagaimana iman itu tidak terpisahkan dengan Yesus. Ya Yesus itu di dalam iman itu, bagaimana kita mengimani kehidupan kita ya dikatakan biarlah kita memiliki iman seperti Yesus. Ya iman yang selalu bersandar atau bergantung kepada Bapaknya yang di surga. Kemudian disini katakan bahkan frase yang dua kali diterjemahkan iman dalam Kristus. Coba kita baca di dalam Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jauh lebih kaya daripada yang dapat dicakup oleh terjemahan apapun. Ya ungkapan ini dalam bahasa Yunani diterjemahkan secara Arafia sebagai iman atau kesetiaan kepada Yesus. Terjemahan Arafia ini mengungkapkan perbedaan besar yang Paulus buat antara melakukan hukum Taurat yang kita lakukan dan pekerjaan yang Kristus buat untuk kita. Pekerjaan yang dia melalui kesetiaannya. Karenanya kesetiaan Yesus telah dilakukan untuk kita. Ya jadi bagaimana Yesus setia di dalam segala hal. Ya kalau kita mengingat bagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya kita melihat dari masa kecilnya dari remaja dan Yesus mulai menjadi seorang pemuda. Bagaimana dia melakukan segala sesuatunya dia terus mengandalkan bapaknya yang di surga. Ya kalau suatu masalah atau suatu tantangan datang di dalam kehidupannya. Bagaimana dia sering menyingkirkan dirinya ke tempat yang sunyi untuk berbicara dengan bapaknya. Bagaimana dia bergumul untuk memberikan Yesus ini kesanggupan dan kekuatan dan kesetiaan untuk tetap bertahan di dalam kehidupannya untuk menjadi terang bagi dunia. Ya inilah bagaimana Yesus mengajarkan kita dan Paulus mengulangi kembali betapa pentingnya iman itu di dalam kehidupan kita. Ya kalau kita ingin merasakan akan perasaan yang Yesus alami pada saat Yesus berada di dunia ini. Ya tentunya kita harus meminta itu kepada Tuhan. Dan kita jangan pernah takut untuk meminta. Ya karena dari ujian-ujian itu dapat memurnikan iman kita. Ujian sekecil apapun atau sebesar apapun itu. Ya Tuhan berikan itu supaya kita dapat melewati itu semua. Ya bagaimana kita pada saat ujian itu datang kepada kita, apa tanggapan kita, apa respon kita, apakah kita mengandalkan diri kita, apakah kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya apakah kita menyerah dan tidak mau menghadapi itu. Tapi biar kita seperti Yesus, ya dapat menjalani setiap ujian demi ujian. Ya sehingga bagaimana Yesus ya keluar sebagai pemenang. Bagaimana Yesus dilatih sehingga dia mempunyai kepribadian yang sangat kuat. Ya inilah yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita setiap-setiap harinya. Dan inilah yang menjadi pergumulan kami di sini yang mungkin menjadi pergumulan. Saudara-saudara di rumahnya masing-masing. Ya tentunya kita harus penuh penyerahan kepada Tuhan. Bagaimana doa itu sangat penting ya untuk ya membuat kehidupan kita lebih berguna. Untuk membuat kehidupan kita lebih kuat menghadapi segala sesuatunya. Dan biarlah kita menjadikan pembenaran itu dasar daripada kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana penurutan itu sangat penting di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sangat penting untuk diingat bahwa iman itu sendiri tidak menembahkan pembenaran. Seolah-olah iman yang berjasa dalam dan dari dirinya sendiri. Sebaliknya iman adalah sarana oleh mana kita berpegang pada Kristus dan perbuatannya bagi kita. Kita tidak dibenarkan berdasarkan iman kita tetapi berdasarkan kesetiaan Kristus demi kita. Yang kita minta untuk diri kita mulai melalui iman. Kristus melakukan apa yang gagal dilakukan oleh setiap individu. Itu dia sendiri setia pada Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Harapan kita adalah kepada kesetiaan Kristus bukan kesetiaan kita sendiri. Ini adalah kebenaran besar yang penting. Antara lain macam memunculkan reformasi protestan. Satu kebenaran yang tetap penting saat ini. Seperti Tiga Martin Blotir mulai mengkotbakan itu berabad-abad yang lalu. Sekarang ini kita mempelajari pelajaran yang membuat kita untuk mengerti. Apa menjadi pertanyaan kita? Apa dasar pembenaran? Apakah kita melakukan dengan usaha kita sendiri atau dengan kristasih karunia Tuhan? Kalau kita melihat pembahasan yang kita telah mencuri, dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman kita yang sama seperti sama sepertinya di Kristus. Dimana kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melakukan pembenaran oleh iman itu. Tetapi melalui dia, melalui Yesus itu sendiri, kita dapat dibenarkan. Nah karena itu marilah kita meminta kepada Tuhan. Apakah diri saya sudah benar-benar mengikuti apa yang Tuhan inginkan? Apakah diri saya sudah benar-benar memiliki iman seperti yang Yesus miliki? Itu kesetiaan Kristus itu menjadi bagian kita atau tidak? Atau teladan Kristus itu kita sudah praktekan dalam kehidupan kita atau tidak? Inilah yang kita harus lihat dalam kehidupan kita hari ke sehari. Dikatakan di sini bahwa kita tidak dibenarkan berdasarkan iman kita, tetapi berdasarkan kesetiaan Yesus Kristus demi-demi kita. Jadi teladan yang sempurna. Yesus sudah amarkan kepada kita, Yesus sudah berikan kepada kita. Sekarang ini tergantung pilihan kita. Memilih untuk mengikuti jejaknya atau tidak. Kita diberikan kebebasan, tapi biarlah kita menggunakan kebebasan itu untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga kalau kita melihat sangat penting, kita bergantung kepada Kristus. Sebagaimana Kristus pada saat dihidup di dunia ini, walaupun dia memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Dia memiliki kuasa di mana dia bisa mengadakan mujizat, mujizat demi mujizat untuk menolong orang lain. Tetapi dia tidak menggunakan mujizat kekuatannya itu untuk kepentingannya dia. Dia menggunakan kekuatannya itu hanya untuk menolong orang lain. Dan dia merasa bahwa dia tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Dan dia meminta kekuatan daripada yang memutusnya. Kita pun harus memiliki perasaan yang sama atau motivasi yang sama. Bahwa kita tidak memiliki kesanggupan apa-apa. Baik itu kekayaan, baik itu kedudukan, tidak dapat membawa kita kepada pemberaran itu. Hanya melalui kesetiaan yang sama seperti Kristus. Maka kita akan dibenarkan. Oleh karena itu marilah kita merenungkan hal ini. Marilah kita membuat keputusan, baby, keputusan dalam kehidupan kita. Pengalaman kita bersama dengan Kristus akan membawa kita dapat mengerti hari ke sehari bagaimana kesetiaan Tuhan itu. Bagaimana hal-hal yang terkecil sekalipun Tuhan memperhatikannya. Untuk menolong kita, membuktikan kepada kita bahwa bila mana kita bergantung sepenuhnya ke dalam tangannya, dia akan menuntun kita, dia akan membawa kita kepada satu kemenangan yang pasti. Kalau kita melihat di dunia ini, dunia menjanjikan satu kebahagiaan, menjanjikan hal-hal yang fana. Dan itu adalah hal-hal yang sementara. Tapi seringkali kita berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Yesus menawarkan satu hal yang kekal. Marilah kita melihat itu. Kita harus semangat lagi. Kita harus motivasi diri kita untuk memberikan diri kita kepadanya untuk dia dapat berkarya dalam kehidupan kita. Kita bisa baca dalam Roma 3 ayat 22 dan 26. Galatia 3 ayat 22. Efesus 3 ayat 2 dan selipit 3 ayat 9. Bagaimana ayat-ayat ini? Apakah yang kita baca di atas membantu kita memahami kebenaran yang menakjubkan bahwa kesetiaan Kristus demi kita? Ketaatannya yang sempurna kepada Tuhan adalah satu-satunya dasar keselamatan. Jadi kita bila mana mau menerima akan keselamatan itu. Karena kita harus memilih untuk menurut. Sebagai mana Kristus pada saat dia di dunia ini. Dia memilih untuk menurut. Memilih untuk setia sampai mati. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya ada di tangan kita masing-masing untuk kita jawab dalam kehidupan kita. Apakah kita akan tetap taat kepada kebenaran Tuhan? Walaupun mungkin kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. Sebagaimana rasul-rasul di waktu yang lalu mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Tetapi mereka terus memandang kepada Kristus sebagai teladan kita juga hari ini untuk kita terus memandang kepada Kristus. Saat kita mendapatkan tantangan. Barilah kita mengambil itu sebagai pengalaman hidup kita bersama dengan dengan Kristus. Karena akan memurnikan iman kita seperti yang tadi Iman katakan bahwa iman kita harus dimurnikan hari ke sehari. Sehingga kita dapat melihat siapa Tuhan atau kita mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan kita adalah setia dan adil. Dia tidak pernah meninggalkan masing-masing kita. Asalkan kita mau memanggil namanya. Meminta pertolongan daripadanya. Dan kita akan keluar sebagai menang. Sebagaimana yang Yesus telah telah alami. Barilah kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Sebagai manusia mungkin seringkali kita menggunakan kekuatan kita terlebih dahulu. Dan setelah kita tidak memiliki jalan atau kita mendapatkan jalan buntu baru kita meminta kepada Tuhan. Tapi marilah kita mulai membiasakan diri kita. Untuk meminta Tuhan terlebih dahulu untuk dapat menonton kita. Sehingga hari ke sehari kita dapat diubahkan. Hari ke sehari kita dapat dimenangkan oleh Kristus. Bagaimana kita harus berlaku. Bagaimana kita harus bersosial. Bagaimana kita harus menyampaikan akan kabar Injil itu. Marilah kita meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia melihat anak-anaknya yang mau taat kepadanya. Anak-anaknya tidak akan berjuang sendiri. Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong masing-masing kita. Asal kita mau membuka diri, membuka diri kita. Jadi dasar pembenaran kita yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya bagaimana kita harus tetap setia. Sebagaimana Yesus setia menunggu perubahan kita. Yesus tetap setia menunggu akan karakter kita yang buruk. Kita gantikan itu dengan karakter-karakter Yesus. Dan dimanapun kita berada. Baiklah kita ciptakan akan roh persatuan dan roh perdamaian itu. Ya untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Ya karena di akhir zaman ini bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya kalau kita tidak yang mengandalkan Tuhan. Maka kita akan jatuh. Tapi biarlah pelajaran hari ini mengingatkan kita. Ya untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun itu di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengambil komitmen kita untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah iman seperti Yesus itu akan menjadi bagian-bagian kita. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.